Pemirsa akibat pertalait susah didapatkan, pengecar BBM di Kuala Tungkal juga ikut menaikkan harga. Dari yang semula Rp10.000 menjadi Rp11.000. Jika Anda berada di kota Kuala Tungkal, maka tidak heran para pengecar BBM dapat ditemui di sejumlah jalan dalam kota Kuala Tungkal. Sebab SBBU cukup jauh, sehingga BBM di tingkat pengecar menjamur di kota Kuala Tungkal. Selain itu, ini juga sangat membantu bagi masyarakat, meski BBM mahal tetap dibeli masyarakat Kuala Tungkal, ketimbang mereka harus antri BBM di APMS dan SBBU yang cukup jauh di kota Kuala Tungkal. Solusi BBM di tingkat pengecar menjadi andalan bagi masyarakat Kuala Tungkal, namun sayangnya sejak BBM jenis pertalait akan naik, hal ini menjadi keluhan dari penjual BBM di tingkat pengecar. Sebab sejak BBM akan naik, para pelangsir BBM tidak dapat membeli BBM dengan menggunakan jari gen di APMS dan SBBU. Akan tetapi hanya dapat mengantri BBM menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 saja. Terkait hal tersebut, salah satu pengecar BBM Erwin Shah mengatakan dirinya terpaksa menaikkan harga BBM jenis pertalait, yang sebelumnya 10.000 rupiah per liter, saat ini naik menjadi 11.000 rupiah per liternya. Itu pun stok yang ia miliki tidak terlalu banyak, sebab ia harus antri menggunakan motor dan disedot kembali, karena saat ini pembelian BBM menggunakan jari gen tidak diperbolehkan kembali. Aduh 11, ada 10. Aduh 11, ada 10 ya. Ini bagaimana kalau kita, payah tidak mencari di POM untuk ECRan ini, Pak? Payah. Payah ya. Aduh pun tidak bisa lagi pakai jari gen ya? Tidak bisa lagi, Pak. Kalau pertamak sendiri berapa? Pertamak ECRan 15. Berarti sekarang banyak kita jual pertamak ya? Banyak yang jual pertamak. Itu berarti rata-rata banyak jual pertamak ya? Rata-rata banyak pertamak. Aduh lah. Aduh pun tapi tidak ada banyak ya, karena dapat pun payah ya. Hal serupa juga diakui Abil, bahwa akibat BBM jenis Pertalait sulit didapat, untuk sementara saat ini ia terpaksa menjual BBM jenis Pertamax, karena mudah didapatkan dan dijual di harga 15.000 rupiah per liter. Di Keteng ini berapa? 15. 15 ya? Ini kenaikan atau harga biasa lah? Harga biasa lah. Kalau... Kalau... Belumnya Rp. 9.200 kan? Naik jadi Rp. 12.750. Iya. Kalau hape naik? Naik 15 ya. Kalau kayak Kertalin kayak mana? Payah tak kita? Memang tak ada jual apa kayak mana? Berapa hari ini? Memang barangnya tak ada kan? Memang tak ada ya? Di Pong kan tak boleh lagi? Iya. Tak bisa. Oh, tak bisa untuk ini ya. Surya Kurniawan, JTV melaporkan. Sekarang ini bunyi halor kan cuma... Terima kasih. Terima kasih telah menonton!